Lalu coference, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita lihat hitung luas daerah yang dibatasi, jadi gambarnya kira-kira seperti ini ya. Dimana ini adalah sumbu X-nya, lalu ini adalah sumbu Y-nya, lalu yang biru ini, ini adalah yang Y sama dengan 6X min X kuadrat. Kalau yang hijau ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X. Berarti luasannya ada disini, disini kita bisa gunakan rumus luas sama dengan D akar D dibagi dengan 6A kuadrat. Nah, apa D? Apa A? Caranya adalah kita buat Y sama dengan Y. Jadi, kalau kita lihat misalkan disini ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, nanti kan berbentuk seperti ini, D-nya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Maka disini X kuadrat dikurang 2X berarti sama dengan 6X kurang X kuadrat. 2X kuadrat, ini min 8X sama dengan 0 ya. Maka luasnya sama dengan, ini berarti kita cari D-nya dulu. D sama dengan min 8 kuadrat, min 8 dikuadratkan, dikurang 4 dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 0. Berarti sama dengan 64. Berarti 64 akar 64 bagi dengan 6 dikalikan dengan 2 kuadrat. 64 dikalikan dengan 8 dibagi dengan 6 dikalikan dengan 4 ya. Berarti ini sama dengan 8 bagi 4, ini 2, ini bisa dicolat 3. Jadi, jawabannya 64 per 3 satuan luas. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.